Setelah meninggal kita mau kemana? Nah dari sana Dari sanalah kita mulainya Baru kita justru jalur kita sekarang Jalannya seperti apa ya Berarti kayak Google Maps juga ya Tentukan dulu Tujuannya misalnya Jakarta Selatan gitu ya Kita dituntut jalannya seperti apa Kita melenceng Nanti kan Google Maps nunjukin lagi kan Betul, nunjukin lagi tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hijrah kembali lagi di acara My Hijrah My Adventure Di channel Youtube Kajian Mu'amalat Bersama saya Hafiz Nasution Hari ini kita akan mengunjungi Salah seorang tamu yang sangat spesial sekali Yaitu Bapak Henry Kusuma Pemilik dari Mastermind & Associate Law Firm Yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan Penasaran bukan Mengenai cerita hijrah Bapak Henry Tapi sebelum kita mulai Acara kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notification Untuk menerima update-update terbaru Dan paling inspiratif dari Channel Youtube Kajian Mu'amalat Langsung saja kita ketemui Bapak Henry Stay tune Langsung aja untuk Pertanyaan pertama Tanpa membawang waktu lagi Kita sambut Pak Henry Pak Henry apa kabar? Ya udah lama nih kayaknya gak ketemu dengan Pak Henry Supaya kita gak penasaran Dengan cerita-cerita Hijrahnya Pak Henry Langsung aja ke pertanyaan yang pertama Pak Henry kira-kira Hal-hal apa sih yang menginspirasi Pak Henry itu Untuk akhirnya memutuskan hijrah? Ya jadi Banyak di bagian kita ini ya Itu kebanyakan hijrah itu Dua alasannya Satu ditegor dulu Oke Yang kedua Yang kedua Inspirasi dari sahabat Biasanya antara dua itu Ya Kalau misalnya yang Ditegor duluan Itu hancur dulu Bobak belur dulu Ada masalah apa Yang kedua ini Ya diingatkan oleh sahabat Teman orang tua Nah saya ini Termasuk Keduanya Oke Ya diingatkan Dan Pernah drop down Yang luar biasa sekali Berarti ya Pak ya Drop down ini Dan Ya dalam tanda kutip Ini di Apa namanya Ditegor gitu ya Karena tidak mengindahkan Seruan sahabat saya itu Oh gitu Berarti udah dikasih clue dulu Sudah dikasih clue Tapi kita gak jalan ini Ngeyel Oke Di depan ada tembok Saya nabrak Oke Nah hancur lembur lah begitu Kan begitu Oke Nah seperti itu sih Awal dari hijrah itu Selanjutnya saya berfikir Jadi Bagaimana nyelesaiknya Masalah ini Kayaknya gak mungkin Ini selesai gitu ya Ya banyaklah pertanyaan Tapi Akhirnya Saya ingat lagi sahabat saya Bahwa Islam itu solusi Oke Itu ya Islam itu Semua Masalah itu bisa diselesaikan Oke Dan Islam adalah solusi Ah solusinya gimana Islam itu maksudnya Solusinya itu kayak gimana Kan gitu Nah Akhirnya saya cari tahu Masalah ini ada Karena apa Oke Akan gitu ya Oke Masalah ini karena Apa Karena siapa Karena perbuatan apa Oke Oke Ini mengkoreksi diri Mengkoreksi diri Oh ternyata Eh Ya gak jauh Karena perbuatan saya Oke Karena Saya tidak melakukan Apa yang diperintahkan Dan dilarangnya Oke Hasil dari koreksi diri ya Pak Hasil koreksi diri Oke Nah Apa yang salah dari perbuatan saya Oh ternyata ini Ternyata ini Ternyata ini Saya cari tahu Kan begitu Jadi Gak serta-merta juga Saya Menyalahkan keadaan gitu ya Oke Saya cari tahu Akhirnya saya ketemu jawabannya Oh ternyata ini kesalahan saya Ini kesalahan saya Ini kesalahan saya Nah bagaimana cara Cara Keluar dari masalah ini Ya Saya harus keluar dari Lingkungan ini Oke Artinya kan hijrah Kan begitu Oke Saya biasa bergaul dengan siapa Saya biasa Ketemu dengan siapa Saya biasa melakukan apa Itu saya tinggalkan Saya Harus ketemu dengan orang-orang yang berbeda Dari yang sebelumnya Sehingga Tidak akan lagi ketemu dengan masalah yang baru Dengan yang sama Masalah yang sama Gitu Berarti orang-orang di lingkungan itu penting banget ya Pak Membawa kita itu untuk Sangat penting Sangat penting Sangat penting Sangat penting Sangat penting Ya Harus ketemu dengan orang soleh Oke Harus berkumpul dengan orang soleh Ini kayak lagunya Tombol Ati ya Pak Tombol Ati Berkumpul dengan orang soleh Betul Betul Itulah Yang 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 Menjaga kita Oke Sahabat-sahabat orang soleh Dan itu Ada Hadis Semuanya bilang begitu Jadi artinya Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan hadis Dan Al-Quran Itu aja Kita ketahu ya Kalau hijrah itu kan Banyak orang itu Memiliki pandangan yang berbeda-beda Atau pemahaman yang berbeda-beda Mengenai apa itu hijrah Kalau dari Pak Henry sendiri itu Yang dimaksud Atau yang Pak Henry Fikirkan mengenai hijrah itu Gimana sih sebenarnya Mungkin kita bisa share juga nih Sama teman-teman yang Cukup menarik Ada mungkin teman-teman yang Gue mau hijrah deh Sebenarnya paham sih Enggak hijrah itu apa gitu Gimana itu Pak Ya Kita harus tahu dulu tujuannya Oke Kita mau kemana Baik tujuan hidup Maupun tujuan Akhir Oke Kita mau ngapain Mau kemana Gitu kan Ya Kalau saya Punya Dimulai dari akhir Oke Memulai dari I start from The end Berarti based on objective gitu ya Pak ya Ya Kita udah set goals ujungnya itu apa dulunya Ujungnya Baru kita jalanin Ya Oke Setelah meninggal kita mau kemana Nah dari sana Ya dari sanalah kita mulainya Baru kita jelasin jalur kita sekarang Jalan seperti apa ya Ya Berarti kayak Google Maps juga ya Kayak Google Maps Tentukan dulu Betul Ujungnya mana nih Tujuannya misalnya Yes Jakarta Selatan gitu ya Hmm Kita dituntut Jalannya seperti apa Ya kita Melenceng Nanti kan Google Maps Menunjukin lagi kan Betul Menunjukin lagi tuh Menarik ya Ya jadi harus Tepati dulu Tujuannya mau kemana Oke Kalau misalnya mau ke surga Nah Nah Apa orang-orang yang penghuni surga itu ngapain aja di dunianya Oke Kan itu berpengaruh Benar Ngapain aja disininya Nah Sebelum ke surga apa Padang Masar Benar Padang Masar itu kan kita tahu kayak gimana Benar Nah Ternyata ada yang dinaungi Ada yang dilindungi Ada yang di Pokoknya yang enak Bermacam-macam Bermacam-macam Nah Mau yang kayak gimana kita Mau yang kepanasan Mau yang tersiksa Nyaman Mau yang mana Tergantung kita Nah kalau misalnya kita mau yang nyaman Pasti ya mau yang nyaman kan Nah Orang-orang ini kan ada petunjuknya di Al-Quran Benar Orang ini amalannya apa Untuk mendapatkan kenyamanan gitu Itu Yes Nah Munur lagi Di alam kubur Di alam kubur ini kita Mau yang seperti apa Oke Mau yang gelisah Mau yang disiksa Dan segala macam Ada ceritanya Berarti kayak ada paketnya gitu ya Pak Ada Paket B Paket C gitu ya Mau yang ujungnya aja bagus Atau ujung tengahnya bagus Atau ujung tengahnya bagus Atau ujung tengah dan awalnya juga bagus ya Iya Oke Di alam kubur Mau kayak gimana Mau ditemani Katanya sih ada Apa Ya bukan katanya Memang betul Apa Siksa kubur Azam Atau Atau Ketika kita bangun Ada makanan sudah ada Benar Atau yang seperti apa Dan itu ditentukan sekarang Dari mana Ditentukan saat ini Nah Kan gak mungkin Kita mau surga Tapi kita Bermaksiat Kan gak mungkin Benar Rumusnya dari mana Benar Kan gak ada Nah harus tahu dulu tujuannya Ini konsepnya menarik sekali ya Teman-teman semuanya Tapi jangan sampai salah paham Langsung ditekan di Google Maps nya Surga gak gitu juga ya Nanti bisa error tuh Google Maps ya Pak ya Kita lanjut nih Pak Pertanyaan selanjutnya Pak Tadi udah terjawab Hijrah itu apa menurut Pak Henry Dan selanjutnya itu Apa yang membuat Pak Henry itu Bisa sampai di tahap yang seperti ini gitu ya Pak ya Tadi Pak Henry juga mention mengenai titik-titik terberat Pak Henry itu untuk Memutuskan untuk hijrah Seperti tadi sudah ada benturan-benturan ketika bekerja Kira-kira ada gak satu hal yang menjadi moto Atau menjadi perhatian khusus yang juga mendrive Pak Henry itu Akhirnya berada di posisi hijrah saat ini itu Seperti apa Pak Moto ya Moto atau orang mungkin Atau sesuatu hal Yang tadi kita tahu objektifnya itu Kan kelihatan nih Nanti afterlife nya gue pengen Di posisi yang seperti ini gitu Tapi mungkin apakah ada background Atau moto Atau seseorang mungkin yang Mendrive selain dari teman-teman Pak Henry tadi Yang membawa Pak Henry itu Akhirnya memutuskan Hijrah dan berada di posisi saat ini Ya Keadaannya Bukan hanya keadaan Saya pribadi Tapi secara umum Muslim ya Kaum muslimin Itu yang membuat saya Sampai sekarang Insya Allah Mohon doanya Tetap di jalur ini Amin Saya hanya berharap itu Tetap di setiqomah Itu ya Itu yang saya pikirkan Yang saya Berfikir ya Berfikir terutama Saya nggak pernah berhenti untuk berfikir Keadaan Keadaan Umat muslim lah ya Kok keadaannya seperti ini Nah ini Nah ini yang Yang membuat saya Tetap gitu ya Bahwa Sebetulnya Kaum muslim ini Telah meninggalkan Islam Ya Ya dia memang bersahadat Ya memang Berucap bahwa Saya muslim Ya Tapi Yang saya rasakan Saya telah meninggalkan Islam Kaum muslim ini Telah meninggalkan Ya perilaku Lupa Kepada hadis Padahal hadis dan Al-Quran itu petunjuk Berarti ini Sama dengan Islam Islam KTP Berarti ya Pak ya Bisa jadi ya Ya Artinya gini Saya tidak mengatakan itu ya Tapi Banyak sekali yang meracuni Kalau saya melihatnya seperti itu Banyak yang meracuni Pemahaman-pemahaman kepada kaum muslimin Pemahaman bahwa Islam Islam itu hanya agama ritual Itu Bukan Bukan atas Keinginan kaum muslim Bukan Tapi ada yang meracuni Ada yang Mempengaruhi Gitu ya Siapa itu Ya pasti orang Di luar Di luar Kaum muslim Pastinya gitu ya Bagaimana caranya Banyak sekali Caranya itu ya Dari Tontonan Dari apa nih Segala macem Gaya hidup Gitu ya Nah Karena itu yang saya rasakan Ketika saya Sebelum keadaan ini Saya Abai Terhadap hadis Terhadap petunjuk Gitu ya Saya abai Saya abaikan Saya Hanya melihat fakta Bahwa Oh Ternyata Begini kok Di masyarakat Umumnya Saya abaikan Petunjuk Hadis Petunjuk Al-Quran Itu saya abaikan Orang-orang Pada ngikutin ini Gitu loh Padahal di Al-Quran Ini gak boleh Nah gitu loh Nah inilah yang terjadi Gitu Ini yang membuat Saya Ayo Kita kembali Ke Islam Kembali ke Hadis Dan Al-Quran Dan Petunjuk-petunjuk Para sahabat Gitu Gitu Setelah mendengar cerita Dari Pak Henry Mengenai proses hijrah Yang beliau Telah lakukan Hingga saat ini Tentunya teman-teman Sobat hijrah sekalian Penasaran mengenai Bisnis Dan usaha yang dilakukan Oleh Pak Henry Saat ini seperti apa Penasaran bukan? Stay tune di channel Kajian Mu'amalat Dan jangan lupa Subscribe Dan nyalakan Lonceng notifikasi Untuk menerima Update video Terinspiratif Paling baru Dari YouTube channel Kajian Mu'amalat Saya Hafiz Sampai ketemu Di bagian 2 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax